Hai di akhir itu problem teknis sementara kita mengandung bahwa pada periode yang baru DPR kita seluruh pembahasan diundang-undang mungkin misalnya ada undang-undang tinggal satu pasal yang belum selesai di ujung kita ini sekarang misalnya besok kalau mau tidak jadi ini jadi diperkenalkan besok kalau dibahas oleh DPR berikutnya banyak yang baru lagi dari awal itu problem teknis kalau problem suktansi hanya strategisnya jadi wacana soal GBHR wacana soal bagaimana MPR menjadi apa nanya pemberi masukan terhadap lembaga-lembaga negara kan sekarang ini dirasakan koordinasi antar lembaga negara tidak ada lemah bukan tidak kurang itu bagaimana DPR bisa menjadi bagian yang berfungsi untuk menjembatan itu juga sampai ini tidak bisa gol keinginan-keinginan itu tidak jago termasuk bagaimana menetapkan GBHR seperti sedia kalah karena ada perbedaan-perbedaan pandangan di politik dan kepentingan politik jadi jadi memang kalau mau ya saya usulkan amandabel terbatas saja karena kita pemenangkan amandabel terbatas dan itu dalam aturan amandabel juga memang dibolehkan bahwa dibolehkan untuk melakukan amandabel terbatas terhadap undoran dasar itu disepakati pasal mana atau belakangnya apa diusulkan oleh siapa dan sebagainya itu sudah ada di proses amandabel di mana di undoran dasar dan itu pernah terjadi dalam proses amandabel selanjutnya itu-itu soal usulnya Pak Arisara itu jadi saya sih pesimis kalau gitu jadi ya EPR ya fungsinya yang ada itu melantik memberhentikan atau presiden di masa jawatannya mengangkat presiden atau wakil presiden jika dia mundur atau berhenti bersamaan atau mengangkat wakil presiden jika kosong itu aja posisi keundangan EPR yang ada di undoran dasar itu yang lain nggak ada ada lagi satu tambahan dibantu oleh undang-undang yaitu mensosialisasikan prinsip-prinsip kebangsaan karena memang itulah buah dari reformasi yang dilakukan oleh EPR sendiri waktu itu yang merubah dirinya seperti sekarang ini kenapa EPR berubah ya karena waktu itu disepakati begitu dalam amandabel dan dan semua ada dasar berfikirnya dan sebagainya kalau mau ada amandabel ayo partai-partai kumpul cerita mana yang mau di amandabel apa yang mau di amandabel kenapa dia amandabel apa pentingnya apa perlunya dan sebagainya terima kasih